Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua dari seluruh penjuru dunia dan dari seluruh penjuru nusantara yang bisa menyaksikan video saya Bertemu lagi dengan saya Mukhlis Marsal Semoga kita semua diberikan Allah SWT segala keberkahan kesehatan dan dimudahkan semua urusan-urusan kita, amin amin Ya Rabbal Alamin Apa kabar teman-teman, bagaimana puasanya hingga saat ini Semoga saja amal-amal yang kita sudah laksanakan pada bulan Ramadan ini Allah berikan ganjaran terbaik dan Allah jumpakan kita pada Ramadan di tahun-tahun berikutnya Teman-teman semua mumpung masih bulan Ramadan dan mungkin ini adalah hari yang terakhir di hari ini eh masih ada dua hari lagi ya Saya juga masih ingin men-share kepada teman-teman sebuah amalan, yang mana amalan ini jika dibaca, meskipun hanya dibaca sekali saja, tapi pada kesempatan malam hari Allah sebetulnya akan mengabulkan segala hajat-hajat kita dengan catatan bahwa kita harus mengamalkannya dengan penuh keyakinan Nah, ada satu amalan sebelum tidur yang dapat menguatkan Anda bahkan ada jaminan Allah bagi Anda yang membaca yang membacanya akan dikebulkan seluruh hajatnya memenuhi hajat dengan apa itu? dengan surat Al-Fatihah Nah, cukuplah membaca surat Al-Fatihah satu kali saja hajat Anda akan terpenuhi dari Abu Horeiroh Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian hambaku berhak atas apa yang dimintanya ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin maka Allah berfirman hambaku memujiku ketika mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah berfirman hambaku memujiku ketika dia mengucapkan Malik Yaumiddin Allah berfirman hambaku mengagungkanku dan mengatakan hambaku pasrah kepadaku ketika dia mengucapkan iya kana'muru wa iya kana's ta'in maka antara aku dan hambaku baginya apa yang dia minta saat dia mengucapkan ihdina suratul mustaqim suratul lazina an'amta alayhim ghairil makdubi alayhim waladdollin Allah berfirman ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta maka teman-teman berdoalah setelah ayat ketujuh kemudian yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan nah bacalah doa Al-Fatihah ini surah Al-Fatihah ini bisa sebelum tidur satu kali kemudian berdoa kemudian bisa juga sebelum berdoa ketika tahajud jadi setelah sholat tahajud kemudian berzikir sebelum melaksanakan doa bacalah Al-Fatihah sekali ya tentu terlebih dahulu harus membaca salawat dulu ya membaca salawat yang banyak kemudian baca Al-Fatihah sekali barulah kemudian berdoa berdoa apa saja yang diminta insyaAllah dengan keyakinan yang sangat penuh kepada Allah bahwa Allah akan mengambilkan doa kita pasti Allah akan mengambilkan doa-doa kita itulah amalan yang saya bisa berikan pada kesempatan kali ini semoga saja kita bisa mengamalkannya dan bagi teman-teman yang sudah mendengarkan ini bisa juga menyampaikan kepada teman-teman yang belum mendengarkannya silahkan di share video-video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin tercerahkan dan semoga saja kita bisa menjadi asbab hidayah bagi banyak orang sehingga kita mendapatkan pahala sampai di yaumil kiamah nanti ya teman-teman begitu saja dulu saya tutup dengan doa kifaratul majlis sampai jumpa pada video-video saya berikutnya subhanallah wabihamdi subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati